Intro Dengan tanpa lelah, serda Dharma Antoni, Babinsa dari Koramil 0822-02 Curahdami Bondowoso membagikan 154 Al-Quran ke masjid dan musholah di kampung yang berada di pelosok desa binaannya, yaitu desa Sumber Salat. Bantuan pun diseluruhkan untuk para santri masjid dan musholah di desa Sumber Salat, Gunung Piring, dan dusun yang lokasinya sangat terpencil. Cukup jauh dari perkotaan Bondowoso yang selama ini membutuhkan perhatian dan bantuan. Bantuan ini adalah sebagai bentuk keperdulian sosial yang diamanakan dari beberapa donatur yang telah mempercayakannya kepada menu Fevi Chandrasari. Istri dari serda Dharma Antoni Serda Dharma Antoni mengapresiasi pihak donatur dan pihak Korko Pincam yang telah membantu kegiatan pembagian ratusan kitab suci Al-Quran ini kepada yang membutuhkan. Alhamdulillah hari ini saya telah melaksanakan amanah dari para donatur, yaitu pembagian wakaf Al-Quran sebanyak 153. Saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Boy Marantika, Bapak Camat Tura Dami, serta seluruh para donatur yang telah berpartipasi dalam rangka pembagian Al-Quran ini. Harapan saya ke depan jangan pernah bosan berbagi dalam hal kemanusiaan, karena berbagi itu indah. Penyaluran bantuan tersebut melibatkan banyak pihak, baik dari pihak Kecamatan Curah Dami, Polsek, dan Pemerintahan Desa Sumersalak Curah Dami. Dari Camat selaku perwakilan Muswika, sangat bangga dengan adanya kegiatan ini, jadi termasuk kegiatan kemanusiaan yang digagas oleh Bapak Babinsa beserta rekan-rekan desa, dan juga jajaran perangkat desa yang ada di desa Sumersalak. Tentunya ini menjadi ajuan atau semangat untuk desa yang lain yang ada di Kecamatan Curah Dami untuk bisa berbagi dalam bidang kemanusiaan dan bidang-bidang sosial yang lain. Semoga Al-Quran ini bermanfaat pada warga di sini, dan mudah-mudahan banyak gantinya dan rejekinya. Langgian terkait dengan bantuan yang sekarang ini, ini bantuan kerohanian, di mana pendidikan yang semestinya mulai didi, diawali dengan pengenalan dengan kitab-kitab suci kita, yang merupakan tuntunan bagi umat Islam khususnya. Saya selaku PJK Desa Sumersalak, mengajakkan banyak terima kasih atas bantuan yang dimotori oleh Bapak Babinsa kita, dengan donator-donator yang lain. Alhamdulillah, memang Bapak Babinsa koneksitasnya dengan masyarakat terbukti, dengan pendidikan, diutamakan dari yang paling fundamentalis, paling fundamental, paling dasar, yaitu pendidikan orang. Terima kasih kepada Bapak Babinsa, Pak Dharma yang telah memberikan bantuan kitab suci Al-Quranul Karim, mudah-mudahan bermanfaat dan barokat. Ada hal yang sangat positif, sangat bagus sekali, untuk dusun Gunung Piring, Desa Sumersalak. Jadi ini kegiatan yang sangat positif, sangat bagus, Bapak Babinsa yang luar biasa. Selain memberikan bantuan Al-Quran, Babinsa beserta Horko Pimcam, juga mensosialisasikan tentang ancaman, dan antisipasi dalam menghadapi penyebaran wabah COVID-19, dengan selalu mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih telah menonton!